Sebenarnya ada salah satu cara untuk menghasilkan uang di TikTok yang jarang dilakukan banyak orang, yang mana adalah mulung koin. Kalau bahasannya itu yang sering dikatakan adalah mulung koin atau tangkap-tangkap. Jadi, maksudnya apa mulung koin atau tangkap-tangkap dan gimana caranya menghasilkan uang dari cara tersebut? Sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas, dari Upgraded to IT, Media Belajar Digital Marketing, Digital Rookie, dan Digital Automation untuk tingkatkan upset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman, sebenarnya ini cukup banyak dibahas orang, tapi kayaknya belum ada yang bahas secara detail. Saya coba membahas secara detail berdasarkan apa yang saya pelajari dan apa yang saya perhatikan juga. Namanya, strateginya adalah gimana caranya mendapatkan banyak koin di TikTok secara gratis. Dan pertanyaannya, bukan hanya mendapatkan koin, tapi gimana caranya kamu di sini bisa menghasilkan uang dari koin tersebut. Jadi, tanpa bahasa pasti lagi, langsung masuk aja ke layar handphone saya. Nah, jadi saya akan coba, ini contoh profile saya. Jadi, koin yang dimaksudnya seperti apa sih? Terus, uangnya di mana? Jadi, kita masuk ke bagian setting atau crisis ini. Terus, kita masuk ke bagian balance atau nompad. Oke? Nah, di sini teman-teman lihat, ini ada content rewards. Jadi, content rewards itu apa? Content rewards itu uang yang kita dapatkan berdasarkan gift yang diberikan sama orang ke akun kita. Jadi, kalau kita view. Kalau teman-teman lihat, ini balance saya sekitar 3 dolaran. Jadi, 3 dolaran ini didapatkan dari mana saja? Nah, terus teman-teman lihat, di sini bisa accumulate diamond 660. Jadi, ini juga bisa diakumulasikan ke diamond. Sebesar 660, ya. Tapi, kita nanti bahas itu. Nah, teman-teman lihat, ini reward yang saya dapatkan. Jadi, saya nge-live, gitu kan, dapat gift, ya. 0,13, 0,06, 0,6 ini. Ini, apa, saya tukarkan, ya, menjadi coin, ya. Terus, ini yang plus itu yang saya dikirimi orang, ya. Dikirimi orang gift. Video gift reward itu yang dikirimi orang gift, tapi bukan gift yang dari live. Tapi gift yang dari tombol konten saya ada hadiahnya, gitu. Nah, itu bisa dicapatkan, bisa. Ya? Tapi, saya nggak bahas itu di sini, teman-teman. Saya akan bahas tentang ini, coin ini. Ya? Coin 13 ini. Nah, coin ini, teman-teman bisa dapatkan dari mana? Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar kayak istilah mulung coin, gitu kan, ya. Ini contohnya dari sebuah akun di luar, di luar negeri. Yang mana, saat kita masuk ke akun ini, ini kan ada di bagian ini, nih. Di bagian ini, harta karun, nih. Nah, saat teman-teman buka harta karun, teman-teman itu berpotensi mendapatkan coin. Seperti ini. Jadi, harta karun ini bisa dikirim oleh hostnya langsung atau seseorang yang nonton. Ya? Nah, contohnya seperti ini. Saat kita buka, nanti itu kita berpotensi mendapatkan coin. Nah, coinnya itu masuk di bagian sini. Di bagian coin, ya. Dan coin ini, itu nggak bisa ditukarkan sebagai uang. Jadi, kalau kita coba lihat di sini, coin ini. Tuh, di sini nggak ada pilihannya untuk ditukarkan sebagai uang. Kalau ini, exchange, get coin easily, itu maksudnya dia ingin minta kita untuk menurunkarkan saldo kita menjadi coin. Bukan coin yang kita dapat, itu kita tukarkan sebagai uang. Itu nggak bisa. Tapi, ada cara yang akalinya yang menurut saya kamu bisa perhatikan. Ya? Jadi, kembali lagi ke sini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, kenapa live-live seperti ini, itu yang nonton rame banget. 2200 orang. 2200 orang, ya, untuk kali ini. Dan kenapa mereka itu mau ngirim gif-gif seperti ini, teman-teman? Sampai gif-nya itu kayaknya saya lihat sih ngeri banget lumayan, ya. Karena, teman-teman, mereka itu saat kirim gif, itu mereka bisa masuk ke top viewers ini. Saat mereka masuk ke top viewers ini, biasanya dari host, teman-teman, itu minta orang-orang yang top viewers ini di-follow. Sama orang-orang yang nonton. Jadi, mereka juga dapat awareness. Atau dapat interaksi, ya. Contohnya ini dari akunnya Kak Sari, ya. Sari Mora. Itu kalau misalkan top-top apa yang mengirimkan gif itu biasanya diundang naik. Untuk ngobrol, ataupun dapetin followers. Ini contohnya nih. Beberapa akun yang kirim gif itu biasanya diundang naik, ya. Jadi, ada banyak orang-orang yang live, itu mereka yang, apa, entah itu mereka yang dikirimi gif, ya, atau mereka yang bikin kota atak atau seperti ini. Sehingga orang-orang yang nonton, itu juga, ya, ngirim gif juga. Mereka, ya, seneng gitu kan. Mereka dapat dibantu untuk naikin followers. Sama orang-orang yang nonton, itu juga mereka seneng. Mereka juga bisa, apa, mulung koin gitu kan di kota atak. Nah, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, mas, caranya mulung koin itu gimana agar dapet koin? Dan gimana caranya koin kita itu bisa dipakai jadi uang? Ya. Jadi, caranya cukup mudah. Ini saya kasih contoh tutorialnya, ya. Di sini, teman-teman, saya lihat, ya, saya sempat lakukan riset dan saya follow beberapa akun yang sering live. Di luar, ya, kebanyakan, ya. Ini, ya. Nah, ini. Biasanya akun ini, ya. Akun 3 ini, tapi dia belum nge-live lagi. Jadi, coba kita cari akun-akun yang nge-live. Tapi nanti, kalau pas-pasuk video, mungkin suaranya akan di-mute, ya. Biar nggak kena koin. Jadi, kalau misalkan ada lagunya, saya akan coba mute, tapi saya akan masuk ke bagian friends ini. Kita search dulu akun-akun yang biasanya ngasih harta karun. Dan gimana? Masuk ke bagian search. Nah, terus di sini, teman-teman tinggal klik aja poin. Ya, tinggal cari koin. Terus, teman-teman cari yang bagian live ini. Kita coba lihat live-live ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah satu akun yang dia itu mengirimkan gif seperti ini. Yang ngirimkan gif itu biasanya bisa host-nya atau bisa orang lain. Jadi, ini coba teman-teman lihat, ini ada dua koin. Kalau saya sih, menurut saya sih nggak terlalu worth it, ya. Jadi, kalau kita lihat dan copy lama, saya lewati. penontonnya segini. Banyak tuh ini. Tidak, coba kita riset beberapa. ini memang caranya agak lama. Biasanya kalau saya sih nggak pernah riset seperti ini sih. Biasanya itu kayak muncul ke orang-orang yang bule-bule biasanya yang saya lihat. Nah, ini kalau misalkan nggak ada, biasanya saya kunjungi akun-akun kayak gini sih. Biasanya akun-akunnya itu ini kayak gini. Ini kebetulan tidak nge-live ya. Jadi akun-akun kayak gini. ini dia nggak nge-live. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan dia sekali ngirim kota itu lumayan tuh 1800 koin. Cuman memang cara dapetnya gimana? Harus cepet-cepetan. Bentar, coba kita search lagi ya. Coba saya akan scrolling beberapa video di TikTok. Tapi saya akan mute suaranya biar nggak kena copy. Itu was correct. Nah, ini ada ini. Nah, ini kan 100 koin ya. Tapi nunggunya juga lumayan lama, 5 menit. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gitu kan itu bisa nunggu gitu kan. Terus teman-teman cepet-cepetan lakukan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya teman-teman bisa menggaskan uang dari koin yang teman-teman punya ini? Caranya gimana teman-teman harusnya kali. Caranya gimana teman-teman bisa teman-teman bisa apa ini teman-teman bisa ada dua cara sih kalau saya ya. Teman-teman bisa apa teman-teman pilih konten teman-teman dan teman-teman udah klikkan tombol hadiah di sini ya. Terus teman-teman pilih. Terus teman-teman tinggal send aja ke diri sendiri. Tuh. Kalau misalkan teman-teman udah kirim ke diri sendiri teman-teman nanti bisa dapet nih hadiah dari koin yang teman-teman punya. Dan ini nggak langsung masuk teman-teman. Jadi kalau ini tadi saya udah give ya ke diri sendiri ya. Mereka beroran. Tadi 13 ya. Sekarang 3. Nah biasanya itu nggak langsung masuk. Kayak nunggu 1x24 jam atau 2x24 jam gitu. Nanti bisa masuk nih di bagian sini. Jadi di sini masuk ke apa namanya video give reward. Jadi teman-teman dapet koin. Atau cara yang kedua teman-teman bisa bikin satu akun lagi. Yang mana akun itu nanti teman-teman kirim give. Jadi sama aja ya. Nah terkait 1 koin itu atau 1 gift itu nilainya berapa rupiah. Kita akan bahas di video intangnya. Tapi itu teman-teman cara yang bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman di sini mulung koin. Atau tangkap-tangkap sehingga teman-teman di sini bisa menghasilkan uang dari koin PicoPito sendiri. Cuman kalau saya menurut saya teman-teman ini nggak terlalu worth it lah untuk dilakukan. Kenapa? Karena mengingat waktunya juga cukup lumayan gitu kan. Terus ya hasilnya juga nggak seberapa sih. Cuman 0,4 dolar. Tapi daripada teman-teman melakukan seperti itu ya teman-teman bisa lebih bikin konten aja di sosmed gitu. Bikin konten di TikTok dan mulai bangun business data. Dan kurang lebih teman-teman itu cara yang bisa teman-teman melakukan. Gimana caranya menghasilkan uang dari TikTok dengan mengumpulkan koin secara gratis. Kalau misalkan teman-teman dapat tanya-tanya silahkan komen di bawah. Pastikan teman-teman subscribe channel ini dan atas loncengnya agar saya dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset business book. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.